Intro Soal nomor delapan belas Data yang berubah dengan tepat adalah jenis karbohidratnya fructosa Hasil identifikasinya adalah tidak terbentuk warna merah ungu pada saat uji molis Untuk laktosa, hasil identifikasinya adalah diperoleh dari hidrolisis aminum dengan bantuan enzim Untuk glukosa, hasil tes failingnya menghasilkan warna ungu Untuk sukrosa, tidak menghasilkan endapan Cu2O dengan bereaksi failing Untuk aminum, hasil identifikasinya adalah tidak terjadi perubahan warna saat bereaksi dengan iodin Untuk uji molis Digunakan untuk uji karbohidrat Dimana, jika uji molisnya positif Maka akan menghasilkan cincin ungu Yang menandakan bahwa dalam makanan tersebut terdapat atau disimpan fructosa Dari opsion A, jenis karbohidratnya adalah fructosa Hasil identifikasinya untuk uji molis Yaitu positif ditandai dengan warna ungu Yang kedua adalah hidrolisis aminum Digunakan Untuk mengidentifikasi glukosa Hidrolisis aminum dengan bantuan enzim Akan diperoleh karbohidrat Yaitu glukosa Untuk karbohidrat ketiga Yaitu glukosa Dengan tes failing Menghasilkan warna ungu Yaitu cica failing Positif Maka akan menghasilkan warna merah bata Yang menandakan bahwa uji failing positif Senyawa tersebut mengandung glukosa Jadi glukosa Hasil tes failingnya Menghasilkan warna ungu Glukosa failing menghasilkan warna merah Yang keempat Sukrosa Sukrosa Negatif dengan reaksi failing Sehingga Sukrosa dengan proyeksi failing Tidak menghasilkan Mendapat Cu2O Untuk aminum Untuk aminum Diuji dengan menggunakan iodin Jika positif Akan menghasilkan warna biru Untuk aminum Pada opsinya Tidak terjadi perubahan Warna Saat ditadisi Atau bereaksi dengan iodin Maka Kenyataan ini adalah Salah Sehingga Pasangan yang tepat Adalah Sukrosa Tidak menghasilkan Mendapat Cu2O Dengan Pereaksi Failing Terima kasih 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 Terima kasih